Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok Salah satunya dengan memasang slogan Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, kehamilan, dan janit Sampai yang to the point yaitu merokok membunuh Heboh, sebungkus rokok dinyatakan besar karena serata bukti membunuh seorang pria penisian AABB Di nilai kurang efektif, pemerintah memasang gambar yang membuat orang takut untuk merokok Seperti gambar-gambar yang ini Sampai ada isu kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 semukus Berikut 5 negara dengan harga rokok termahal di dunia Harga rokok berbukus di Islandia cukup mahal Yakni sekitar Rp 123.000 Namun toko tersebut hanya dapat dibeli di toko khusus Pembeli harus menunjukkan kartu identitas Sebagai bukti bahwa yang besar hutan sudah cukup umum 4. Inggris Perokok di Inggris sengaja didorong berhenti merokok Pemerintah di sana menerapkan harga rokok sebesar Rp 159.000 perbungkus Harga tersebut 2 kali lebih lipat Maksud saya 2 kali lipat dari harga rokok di Amerika Serikat 3. Norwegia Harga rokok di Norwegia berkisah antara Rp 188.000 Selain harga rokok yang mahal Pemerintah di sana juga menerapkan sistem Denda bagi perokok yang terbukti menghabiskan satu bukus rokok dalam sehari Lebih lagi, denda yang diperlakukan pun sangat tinggi 2. Selandia Baru Harga rokok di Selandia Baru naik drastis pada tahun 2012 Harga rata-rata satu bukus rokok yaitu sekitar Rp 190.000 Kebijakan ini efektif menurunkan jumlah perokok yang ada di sana 1. Australia Australia dinilai adalah negara dengan harga rokok paling mahal di dunia Harga rokok di sana berkisah antara Rp 200.000 per busur Jika dihitung harga satu batang rokok yaitu Rp 10.000 per batangnya Kebijakan menaikan harga rokok dilakukan pemerintah Australia untuk mengulangi jumlah perokok Itulah tadi daftar harga rokok yang ada di warung Maksud saya yang ada di beberapa negara Bagaimana masihkah anda mau merokok setelah menonton video ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe Dadah Jangan lupa like, share, dan subscribe